Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar di channel kesayanganmu Era jaringan 5G udah mulai nih guys di Indonesia Tahun 2021, para operator seluler di Indonesia udah ada yang meresmikan jaringan 5G-nya Dan udah bisa dicoba di beberapa lokasi, baik itu di ibu kota maupun di kota-kota lainnya Nah, kamu-kamu yang ingin punya HP 5G sekarang, saya akan merekomendasi ini Ada 5 HP yang udah mendukung jaringan 5G dan harganya tentunya terjangkau Dan yang paling penting adalah tentu kelima HP 5G ini resmi dijual di Indonesia Kelima HP 5G ini, saya rekomendasiin yang harganya antara kisaran 2 jutaan hingga 5 jutaan aja Jadi kalau ada HP 5G yang harganya di atas itu, ya nggak masuk rekomendasi di video ini Selain kamu bisa lihat kemampuan 5G-nya, kamu juga bisa melihat seberapa handle performa maupun kamera dari HP-HP 5G yang saya ulas di sini Yuk kita bahas yang pertama adalah Samsung Galaxy A22 5G HP ini memiliki bentuk desain yang bisa dibilang imut dari bentuk kameranya Warna cover belakang yang kalem nggak terlalu mentereng, tapi manis dilihatnya Apalagi warna ungu yang saya pegang ini Tapi kalau dirasa-rasa agak sedikit berat ya bobotnya Berdimensi 167,2 x 76,4 x 9mm dengan berat 203 gram Layar dari Samsung Galaxy A22 5G ini adalah 6,6 inch TFT Resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel Layar Samsung sih nggak pernah mengecewain ya Walau ini layar TFT Warna ngejreng dan ketajaman gambar masih bisa didapat dengan baik Apalagi screen refresh rate-nya udah 90Hz Smooth deh Menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 700 5G 7nm GPU Mali-G57MC2 Sehingga Samsung Galaxy A22 5G ini bisa mendapatkan skor Antutu Benchmark 306.378 Dan GPU Mac Benchmarknya 957.600 Bisa memainkan game PUBG Mobile dengan setian grafik smooth dan frame rate ultra Geoskopnya lancar Samsung Galaxy A22 5G memiliki kamera belakang triple 48MP f1.8 main camera 5MP f2.2 untuk ultra wide lens 2MP f2.4 untuk depth sensor Dan kamera depannya 8MP f2.0 Yuk berikut ini kita lihat hasil contoh jembatan fotonya sebagai berikut Samsung Galaxy A22 5G ini saya masukin kartu telekomsel 5G Tapi gak bisa dapetin signal 5G Pada saya udah di lokasi yang udah mendukung 5G nih Apakah butuh update software ya? Hmm Di dalam paketannya Samsung Galaxy A22 5G mendapatkan smartphone-nya Buku panduan, kartu garansi, kabel USB-C, kabel charger 15W, SIM tray ejector, tidak mendapatkan casing, dan tidak mendapatkan earphone Hmm Untuk spesifikasi dari Samsung Galaxy A22 5G ini bisa kamu lihat sebagai berikut Kalau kamu pecinta produk Samsung, pasti gak akan menglewati sama produk yang satu ini Service center dari Samsung juga dikenal sangat bagus Samsung Galaxy A22 5G ini dibanderol dengan harga 3,3 jutaan untuk varian RAM 6GB Dan internal storage-nya 128GB Oh iya, waktu saya beli Samsung Galaxy A22 5G ini udah dapet kartu smart friend loh Berikutnya yang kedua ada Poco M3 Pro 5G Hape ini bisa dibilang punya desain yang keren, terutama yang warna kuning Tapi ini selera aja sih Punya warna yang mengkilat pada cover belakangnya Yang kalau terkena cahaya memiliki pantulan yang manis Tulisan Poco dan penampatan kamera belakangnya dibatasi oleh bagian hitam yang keren Poco M3 Pro 5G ini memiliki dimensi 161,8 x 75,3 x 8,9 mm Dengan berat 190 gram Memang digengaman sedikit berasa tebal, tapi punya rasa yang solid di tangan Memiliki bentang layar 6,5 inch IPS LCD dan resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel Tentu dengan layar seperti ini, bikin Poco M3 Pro 5G enak buat nonton konten-konten dengan penuh warna Dan tentunya nyaman juga buat main game Karena memiliki screen refresh ratenya 90Hz Ditenagai oleh prosesor Mediatek Diamond City 700 5G 7nm Dan GPU Mali-G57MC2 Sehingga dapat menghasilkan skor Antutu Benchmark 329.418 Dan GPU Mali-G57.600 Dapat memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra Jiroskopnya juga lancar digunain Poco M3 Pro 5G memiliki kamera belakang triple 48MP f1.8 main camera 2MP f2.4 macro lens 2MP f2.4 depth sensor Dan kamera depannya 8MP f2.0 Yuk kita lihat hasil contoh di belakang foto dan rekod videonya sebagai berikut Ya guys, ini seri yang rekam Pake kamera belakang dari Poco M3 Pro 5G Formatnya Full HD 30fps Dan ini di layar berasa smooth banget Gak ada goyang-goyang dikit pun Keren sih Oke Kita lihat nih guys Disini ada rumput, ada pohon Lengkap deh Ada burung-burung disana Ada air mancur, pohon, dan ada bebek disana tuh Lengkap sih Gimana guys Saya coba sambil lari ya Hup 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 Iya, jalan lagi Oke Nah ini menggunakan kamera depan dari Poco M3 Pro 5G Kita lihat disini smooth ya Kuasanya lagi terik Baju warna coklat Ada langit Suara saya gimana? Saya rekam dengan jelas gak guys? Mantap Nah di Poco M3 Pro 5G ini Saya masukin kartu telekomsel 5G di lokasi 5G Nah tubuh bisa dapet tuh signal 5G nya Langsung kita tes speed testnya aja ya Ini dapet berapa ya? Wah Kenceng banget guys Mantep Di dalam paketannya Poco M3 Pro 5G mendapatkan smartphone nya Buku panduan Kartu garansi Kabel USB-C Kepala charger 18W SIM trayektor Dan softcase bening Berikut spesifikasi dari Poco M3 Pro 5G ini sebagai berikut So kamu bisa meminang si Poco M3 Pro 5G ini Karena nilai plus nya adalah harganya paling terjangkau dibanding yang lainnya Dan juga punya warna varian kuning yang menurut sebagian orang adalah warna yang keren Ada juga warna hitam dan biru yang gak kalah menarik Poco M3 Pro 5G ini dibanderol dengan harga 2,7 jutaan untuk varian 4x64GB Dan 2,9 jutaan untuk varian 6x128GB Nah berikutnya yang ketiga ada Realme 8 5G Hape ini hadir dengan bahasa marketingnya mengedepankan speed Tak heran sewaktu launchingnya film Fast and Furious 9 menjadi ofisial dari peluncuran Realme 8 5G ini Punya 2 varian warna hitam dan biru yang memiliki desain mengkilat yang soft pada bagian belakangnya Dimensinya 162,5 x 74,8 x 8,5 mm dengan berat 185 gram Digenggaman terbilang nyaman dan berasa solid Realme 8 5G menggunakan bentang layar 6,5 inch IPS LCD Dengan resolusi layarnya 2400 x 1080p Full HD Plus Jadi asik banget buat nonton yang kontras-kontras warnanya Apalagi dengan 90Hz Ultra Smooth Display Bikin betah buat main game Menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 700 5G Dan GPU Armally G57MC2 Sehingga dapat menghasilkan skor Antutu Benchmark 357.088 Dan GPU Mark Benchmarknya 843.600 Dapat memainkan game Genshin Impact dengan settingan grafik rata kanan dan 60fps Ini berkat RAM yang besar sehingga dapat memainkannya dengan mulus Realme 8 5G menggunakan kamera belakang triple 48MP f1.8 main kamera 2MP f2.4 untuk BW Portrait Lens Dan 2MP f2.4 untuk Macro Lens Kamera depannya 16MP f2.1 Jika kita lihat hasil contoh di belakang foto dan dekat videonya sebagai berikut Ya guys ini saya lengkap pakai kamera belakang dari Realme 8 5G Smooth banget ya Ini formatnya Full HD 30fps Pokoknya semua HP-HP yang 5G tadi udah saya bahas semua tuh formatnya Videonya Full HD 30fps Wah hanteng bener ya Warnanya bagus Gimana kalau kita coba sambil lari Iya Hop Hop Oke Gila Gimana guys Mantep ya Nah ini pakai kamera depan dari Realme 8 5G Detil di wajah saya Bagus ya Warna detilnya enak dilihat Backgroundnya juga enak dilihat Ya Anteng lagi Bener kan Ini jarak saya Tangan Mantep Mantap Mantap Untuk Realme 8 Pro saya pakaiin kartu telekomsel 5G dan bisa tuh signalnya dapat 5G Langsung kita tes Speed testnya nih Berapa ya Kenceng gak nih Dan ternyata Wih Kenceng banget Wih Gila Di dalam paketannya Realme 8 5G mendapatkan smartphone nya Buku panduan Kartu garansi Kabel USB-C Kepala charger 18W Sim tray ejector Dan soft case Berikut ini spesifikasi dari Realme 8 5G ini sebagai berikut Nah kamu bisa memboyong pulang Realme 8 5G ini sebagai nilai plusnya adalah memiliki RAM besar 8GB Sehingga berani untuk main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60fps Realme 8 5G ini dibanderol dengan harga 3,1 jutaan Untuk satu varian aja yaitu RAM 8GB Internal Suritnya 128GB Nah yang keempat ada Vivo V21 5G HP yang ini bisa dibilang paling premium dari yang lain Karena harganya sendiri udah 5 jutaan sendiri Sedangkan teman-teman lainnya sekisaran 2-3 jutaan aja Tapi harga gak bohong Vivo V21 5G berpenampilan paling mewah dan ramping dengan cover belakang Yang memberikan efek warna-warni dan bentuk kamera yang paling mapan Berdimensi 159,7 x 73,9 x 7,39 mm dan berat 177 gram Vivo V21 5G memiliki bentang layar 6,44 inch E3 AMOLED Dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixel Dengan layar seperti ini tentu paling mewah juga soal kualitas layar yang udah AMOLED Urusan detail gambar dan warna gak usah diraguin lagi Dan dengan refresh rate 90Hz bikin betah buat main game Prosesor yang diusung adalah Mediatek Dimensity 805G 7nm dan GPU Mali-G57MC3 Sehingga dapat menghasilkan skor Antutu Benchmark 385.590 Dan GPU Meshmarknya 1.117.200 Untuk bermain game seperti PUBG Mobile bisa dimainkan dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra Dan gyroscope-nya juga tentu lancar Vivo V21 5G memiliki triple camera belakang 64MP OIS Night Camera 8MP Multimode Camera 2MP Super Macro Dan kamera depannya 44MP OIS Super Night Selfie Camera Berikut kamu bisa lihat hasil contoh kameranya sebagai berikut Vivo V21 5G Berasa banget ini smoothnya di layar Keren banget sih Ini saya sampai jalan Formatnya Full HD 30fps Saya coba sambil lari ya Hop 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 Iya jalan lagi Oke Masih smooth banget Warnanya bagus ya Ditambah juga smoothnya juga asik banget kelihatan Tab Jebret Ya ini pakai kamera depan dari Vivo V21 5G Ini pakai kamera depan dari Vivo V21 5G Kita bisa lihat nih Warnanya bagus ya Merah gitu ya Hangat Dan Ini guys Putih ya Kalau saya begini sih pasti Dilihatkan Tapi ini siang-siang hari panas begini Dengan kondisi Video seperti ini sih Bagus ya Mantap Dan untuk Vivo V21 5G ini Saya pakaiin kartu telekom cel 5G Tapi belum bisa dapat signal 5G nih Mungkin butuh update software ya Hmm Di dalam paketannya Vivo V21 5G mendapatkan smartphone Buku panduan Kartu garansi Earphone Kabel USB-C Kepala charger 44W Sim tray ejector Dangle dari Type-C ke jack audio Dan softcase bening Berikut spesifikasi dari Vivo V21 5G sebagai berikut Untuk Vivo V21 5G ini dibanderol dengan harga 5,7 jutaan Dengan varian RAM 8GB Internal rate-nya 128GB Kalau kamu gak pusing sama harga ini Saya saranin kamu ambil aja nih si Vivo V21 5G Tanpa pikir panjang Karena dari segi harga cukup terpaut jauh dari teman-temannya yang lainnya Di kisaran 2,3 jutaan aja Udah gitu dari segi spesifikasi kamera juga cukup jauh Kualitas material desainnya juga paling mewah dan solid dari teman-temannya Tapi bukan begitu Vivo V21 5G juga memiliki kekurangan Yaitu tidak adanya jack audio 3,5mm Tapi jangan khawatir Karena di dalam paketannya disediain dangle dari Type-C ke jack audio Nah yang terakhir ada Oppo A74 5G Hape ini punya penampilan yang gak kalah keren sama yang lain Lihat cover belakangnya Dengan warna gradasi Dan tetap memberikan efek-efek pantulan cahaya Jujur aja saya suka sama warna paduan abu-abu dan hitamnya ini Penampakan kamera belakangnya juga keren banget Oppo A74 4G ini berdimensi 162,9 x 74,7 x 8,4 mm Dengan berat 190 gram Memiliki bentang layar 6,5 inch IPS LCD Resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel Layarnya suka banget Kelihatan cerah Apakah ini karena ColorOS-nya Oppo bikin HP terlihat fresh ya? Buat nampilin warna yang ngejeng sih gak kedodoran Dan layarnya juga udah mendukung refresh rate 90Hz Prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 480 5G 8nm GPU-nya Adreno 619 Dapat menghasilkan skor Antutu Benchmark 321.343 Dan GPU Mac Benchmark-nya 980.400 Dapat memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra Jari skopnya aman Oppo A74 5G memiliki quad kamera belakang 48MP f1.7 main kamera 8MP f2.2 ultra wide lens 2MP f2.4 micro lens 2MP f2.4 depth sensor Dan kamera depannya 16MP f2.0 Berikut contoh hasil kameranya sebagai berikut Ya guys ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Oppo A74 5G Formatnya Full HD 30fps Kalau saya lihat di layar Sebenarnya ini Agak sedikit goyang-goyang sih Cuma nanti kita lihat aja hasil akhirnya gimana ya Tidak terlalu goyang Cuma sedikit goyang Saya sambil jalan nih Kita coba sambil lari ya Hup 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 Begitu guys Nah ini pakai kamera depannya dari Oppo A74 5G Kita lihat Masih agak sedikit goyang-goyang ya Dan ini jarak saya mentok Seperti gini Gimana guys Tuh awannya Suara saya gimana guys Kedengerannya jelas gak Disini ada air mancur juga tuh Mantap Oppo A74 5G juga saya pakaiin kartu telekomsel 5G dan udah di daerah 5G juga Tapi gak bisa dapat signal 5G Dan saya lihat di settingan HP juga gak ada settingan ke menu 5G ya Hmm Kenapa ya Mungkin butuh update software ya Di dalam paketannya Oppo A74 5G mendapatkan smartphone-nya Buku panduan Kartu garansi Earphone Kabel USB-C Kepala charger 18W Sim tray Ejector Dan softcase burning Berikut spesifikasi dari Oppo A74 5G ini sebagai berikut So kamu bisa yakin meminang Oppo A74 5G ini dikarenakan nilai plusnya kamera belakangnya ada 4 Dan memiliki RAM yang besar yaitu 8GB dengan internal storagenya 128GB Dibanderol dengan harga 3,5 jutaan Oke demikian rekomendasi dari saya mengenai 5 HP 5G dengan harga paling terjangkau yang dijual resmi di Indonesia Semoga video ini bisa membuat kamu bisa mengambil keputusan untuk membeli HP 5G yang mana Atau segedar menambah wawasan kamu aja Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini Dan jangan lupa follow Instagram.com untuk melihat permamanan gadget terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye